Baik selanjutnya ya di bagian ini adalah di bagian ad ya ad adalah materi iklannya jadi apa materi iklan anda ya ini ad name misalnya nama kemudian create atau use ST post misalnya anda mempunyai post di postingan fanpage anda misalnya seperti ini ya jadi ini sudah saya posting di fanpage ya oke oke ya oke atau create ads ya buat iklan baru nah disini ada formatnya ada carousel single image single video slideshow dan collection ya banyak sekali Anda tinggal pilih yang mau yang mana misalnya select image kemudian upload image atau bisa pilih dari facebook langsung ya stock image ya misalnya seperti ini misalnya ya oke kemudian klik confirm maka nanti otomatis atau anda upload sendiri ya image anda kemudian website misalnya url nya oke misalnya seperti ini ya misalnya ya oke kemudian text nya anda tulis disini kemudian di ini headline nya ya anda lihat disini ya ini text nya disini headline nya disini learn more disini ya kemudian untuk display link anda kosongan saja ini yang ini newsfeed yang di paling bawah oke oke kemudian kemudian klik confirm jika anda ingat sudah otomatis iklan anda rilis ya oke anda lihat disini ya contohnya contohnya oke seperti itu ya oke seperti itu kalau seperti itu sama mudah ya untuk ads materinya ya untuk ads materinya nah eee performa iklan anda ya materi iklan anda anda bisa buat 6 ya satu ad set bisa buat 6 ya 1 ad set bisa buat 6 jadi anda bisa tes yang mana materi iklan anda yang paling bagus ya jadi satu ad set satu target market bisa buat untuk 6 ad 6 variasi ad misalnya oke saya ingin membuat iklan yang lagi atau gambar yang lain jadi dengan gambar yang lain saya bisa tahu nih iklan yang mana yang paling bagus yang iklan mana yang banyak kliknya jadi iklan anda akan lebih banyak kliknya dan itu goal dari iklan traffic ya oke semoga bermanfaat nanti di video selanjutnya kita akan coba demo bagaimana cara menggunakan iklan ini